Kitab Amsal, Pasal 21 Sebagaimana air dialirkan ke dalam saluran-saluran irigasi, demikianlah Tuhan menyalurkan pikiran Raja ke arah yang dikehendakinya. Kita dapat membenarkan setiap perbuatan kita, tetapi bagi Allah, yang penting ialah maksud hati. Keadilan dan kejujuran lebih menyenangkan Allah daripada persembahan kurban. Kesombongan, hawa nafsu, dan perbuatan jahat adalah dosa. Ketekunan mendatangkan kekayaan. Spekulasi yang tergesa-gesa menyebabkan kemiskinan. Keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur, tidak tahan lama, dan membawa orang kepada kebinasaan. Kekerasan orang jahat berbalik dan membinasakan mereka sendiri karena mereka tidak adil. Orang dikenal karena perbuatannya. Orang jahat menjalani hidup yang jahat. Orang baik menjalani hidup yang baik. Lebih baik tinggal di sudut atap rumah seorang diri daripada tinggal di rumah bagus dengan perempuan yang suka bertengkar. Orang jahat gemar akan kejahatan. Mereka tidak mempunyai belas kasihan terhadap sesama manusia. Orang bijaksana bertambah pengetahuannya karena ia mau menerima ajaran. Orang bodoh baru mau menarik pelajaran kalau melihat para pengejek dihukum. Orang benar menarik pelajaran apabila melihat kehancuran menimpa orang jahat. Orang yang menutup telinga terhadap jeritan orang miskin tidak akan dipedulikan pada waktu mereka sendiri memerlukan pertolongan. Pemberian atau uang suap dapat meredakan amarah orang. Orang benar suka akan keadilan. Tetapi bagi orang jahat, keadilan itu merupakan malapetaka. Orang yang menyimpang dari akal yang sehat akan menemui ajalnya. Orang yang gemar berfoya-foya akan menjadi miskin. Orang yang gemar air anggur dan hidup bermewah-mewah tidak akan menjadi kaya. Orang jahat akhirnya akan kalah. Orang benar akhirnya akan menang. Lebih baik hidup seorang diri di padang gurun daripada hidup dengan perempuan yang suka bertengkar dan banyak mengeluh. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan. Tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Orang yang berusaha berbuat baik, yang mengasihi orang lain dan yang bermurah hati akan memperoleh hidup, kebenaran dan kehormatan. Orang bijaksana dapat menaklukkan orang kuat dan mematahkan pertahanannya. Orang yang menjaga mulutnya akan terhindar dari kesulitan. Orang yang suka mengejek adalah orang yang tinggi hati, sombong dan angkuh. Orang malas menghinkan banyak, tetapi ia tidak mau bekerja. Ia tamak dan selalu ingin menerima. Tetapi orang benar suka memberi. Allah membenci persembahan orang jahat, terutama apabila disertai niat yang jahat. Saksi palsu akan binasa, tetapi saksi yang benar akan dihargai orang untuk selamanya. Orang jahat keras kepala, tetapi orang benar membuat pertimbangan yang masak. Betapapun cerdik dan pandainya seseorang, ia tidak dapat melawan Tuhan. Orang boleh saja bersiap-siap menghadapi pertempuran, tetapi kemenangan ada di tangan Allah.